Pemirsa, terima kasih yang masih bersama kami dalam berita TVMU. DPR RI menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan yang Undang-Undang MD3 yang telah disepakati dalam rapat pleno badan legislasi DPR RI pada Kamis dini hari lalu. Salah satu hal yang menjadi kontroversi dalam Undang-Undang MD3 ini terkait penambahan kursi pimpinan bagi MPR, DPR, dan DPD RI. Revisi Undang-Undang MD3 akhirnya disepakati dalam rapat paripurna DPR RI pada Senin Petang 12 Januari 2018. Pengesahan Revisi Undang-Undang MD3 ini diwarnai oleh aksi walkout oleh para anggota fraksi Partai Nasdem. Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Nasdem, Johnny G. Platte menegaskan bahwa pengesahan Revisi Undang-Undang MD3, terutama terkait penambahan kursi pimpinan lembaga legislatif, terlalu dipaksakan dan tidak sesuai dengan semangat pembaruan Parlemen yang modern. Menundaan saatnya, mengingat bahwa Revisi Undang-Undang MD3 harus dapat diperangka roh, med, undang-undang MD3 di Indonesia. Substansi-substansi yang ada di dalam rapat yang akan dikasih saat ini, melalui banyak pembatasan Pak Pak Masuk, melalui banyak hal yang diperkumpulan kompok untuk komisi yang dapat terdapat oleh kompok oleh kawasan DPR RI, dan berkait kami juga agar Revisi ini tidak kesatkan hari ini, dan tidak akan terlalu. Senada dengan fraksi Partai Nasdem, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani juga berpendapat jika Revisi Undang-Undang MD3 ini kental muatan politis dibandingkan perbaikan terhadap lembaga Parlemen. Arsul mengatakan Revisi Undang-Undang MD3 ini tak lebih dari sekedar ajang pembagian kursi jabatan bagi fraksi yang belum mendapatkannya. Boi Aditya memberitakan dari Jakarta.